Oke ini yang ketiga nih, nah bedanya Samsung dengan merek lain pun, ini yang bikin bagus sih, hasil cucinya itu akan lebih bersih pak. Kenapa? Iya, karena Samsung tersendiri mempunyai teknologi namanya Eco Bubble. Jadi apa tuh? Eco Bubble itu jadi untuk hasil cucinya lebih... Mas, saya mau nanya mesin cuci, ada yang bagus nggak? Iya, iya. Masih tas 11kg untuk front loading dan washingnya. Washing 11kg, dryernya 7kg untuk front loading pak. Oh, jadi ini udah nggak cuma front loading doang, bisa dryer juga? Iya, betul. Jadi dia udah keing one, udah jadi satu. Jadi kalau misalkan seandainya bapak mau mengeringkan, bapak nggak perlu di luar lagi untuk berjemur. Cukup dari sini aja. Oh, bisa 100% kering? Bisa, bisa 100% kering. Oh, oke. Dan dia sistem kerjanya sama seperti mesin cuci biasa yang promosi pada kumuhnya. Tetapi dia sudah ada dryernya, jadi sudah input. Oke. Boleh buka dalemnya, mas? Boleh. Nah, ini pak. Oh, ini dalemnya? Betul. Ini dalemnya untuk kapasitas 11kg. Ini bisa buat bed cover juga. Oh, bisa? Bisa. Jadi kalau memang seandainya bapak mau mengeringkan bed cover, bapak nggak perlu lagi tuh luar-luar lagi. Cukup taruh di sini aja, setelah sudah otomatis cuci, bilas, peras, dan dryer. Bisa? Bisa. Oh, dalemnya ini ada spesial-spesial kelebihan gitu nggak? Oh, iya. Pastinya. Gini, kalau untuk Samsung tersendiri, bedanya Samsung dengan merk lain. Samsung mempunyai teknologi untuk tabungnya tersendiri namanya diamond drum. Yang mana, teman? Ini pak. Bisa dibilang diamond drum atau swill drum. Oke. Karena bentuknya kayak diamond. Betul. Kenapa dia disebut diamond drum atau swill drum? Karena si tabungnya sendiri dia mempunyai lubang yang lebih kecil. Biar apa itu? Nah, ini dia. Benefitnya adalah untuk tabungnya tersendiri kenapa lubangnya lebih kecil? Karena dia akan mengurangi kerusakan pada pakaian. Oh, iya. Kalau lubang gede itu biasanya rusak, Pak. Betul. Karena gini, kadang kalau kita mencuci di mesin cuci, itu kalau tanpa kita sedari, pakaian suka bolong-bolong, Pak. Iya. Nah, itu karena lubangnya terlalu besar. Akibat menyangkut, pakaiannya menyangkut tabungnya sendiri. Jadi, pakai gesek dah dia punya. Nah, kalau si tabungnya tersendiri, dia lubangnya lebih kecil. Makanya dia nggak merusak pada pakaian. Itu yang pertama. Oke. Dan yang kedua, karena tabungnya dia sendiri disebutnya diamond drum atau swill drum, itu efek papan penggilesan juga. Jadi, hasil cucinya pun juga lebih efeknya, lebih bersih. Oh, iya. Kayak nyuci pakai tangan, pakai papan penggiles gitu. Betul sekali. Oke, oke. Nah, ini dari segi tabungnya ya, Pak. Nah, dari segi pintunya tersendiri, kadang sebenarnya konsumen itu suka kelupaan kan kalau sedang mencuci ada pakaian tertinggal. Atau misalkan mau nambahin pewangi, kayak gitu kan, lebih efektif. Nah, Samsung di sini punya teknologi namanya AdWash. Oke. Jadi, ketika ada pakaian tertinggal atau buat penambahan pewangi, Pak bisa tambahin anytime. Oh. Iya, jadi tinggal ditambahin aja, tinggal di-pause. Ketika lagi nyuci, tinggal ditambahin dari sini. Nanti ditambahin. Apa dia nggak keluar airnya? Nggak akan keluar. Kenapa dia nggak akan keluar? Karena ketika lagi proses, mau dibuka, dia harus di-pause dulu. Oh, di-pause. Iya, harus di-pause. Nanti ketika di-pause, dia akan berhenti si tabungnya. Terus nanti kuncinya akan kebuka, si pintu ini. Makanya lebih aman juga, Pak. Oke, oke. Jadi, ngerinya kan anak kecil gitu kan. Betul. Dia main buka-tutup, buka-tutup. Nah, karena dengan si tabung, apa sih, si pintunya ini kekunci, jadi lebih aman. Jadi, dia nggak ngulang dari awal, Pak? Nggak ngulang. Karena dia akan melanjutkan. Kan di-pause aja. Oke, oke. Dia di-pause aja. Kalau mesin cuci lain belum tentu kayak gitu ya? Belum tentu. Kalau di mesin cuci lain bisa ditambahin. Tapi, dia biasanya airnya kebuang. Iya sih. Airnya kebuang. Dikeringin dulu ya? Iya, jadi dia... Misalkan, ah, aku lupa nih ada pakaian tertinggal, mau ditambahin gitu kan. Nah, ini dia airnya kebuang. Tapi kalau di Samsung, dia nggak. Kenapa dia kebuang? Karena otomatis dia nambahin itu dari pintu depan. Mau nggak mau airnya kebuang. Pasti. Kalau ini nggak ya? Kalau ini nggak, dia tetap stay, dia punya. Oh, right. Oke. Oke, ini yang ketiga nih. Apa itu? Nah, bedanya Samsung dengan merek lain pun. Ini yang bikin bagus sih. Hasil cucinya itu akan lebih bersih, Pak. Kenapa? Ya, karena Samsung tersendiri mempunyai teknologi namanya Eco Bubble. Jadi apa tuh? Eco Bubble itu jadi untuk hasil cucinya lebih bersih dan dia bisa merawat pakaian. Sehingga warna yang bapak, pakaian warna favorit bapak lebih terjaga. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Karena si Eco Bubble ini, dia akan melarutkan detergennya melalui si generator ini. Oh, ada generatornya di bawah. Ada generatornya. Oh, oke. Jadi ketika nanti dia di start, dia akan otomatis diproses dulu melalui generator. Udah jadi bui, udah jadi busa, baru masuk ke dalam kamu. Oh, itu ya? Iya. Detergen sama air, diproses Eco Bubble generator. Betul. Nanti jadi busa, baru naik ke derang. Betul, dia punya. Masuk kakau sih. Ya, yang tadi saya bilang, warna pakaian nggak berubah, lebih ngejaga serat pakaian, dan yang pasti hasilnya lebih bersih. Setara menggunakan air panas di 40 derajat loh Pak, walaupun dia menggunakan air dingin. Karena udah larut itu? Karena udah larut, kayak gitu. Jadi bedanya si Samsung sendiri, dia kenapa hasilnya lebih bersih? Karena memang dia detergennya nggak langsung masuk ke dalam tabung, Pak. Oke. Jadi diproses dulu melalui generator, udah jadi bui, udah jadi busa, baru masuk ke dalam tabung. Oh, jadi udah larut dulu. Udah larut, iya. Kadang kan ada konsumen yang punya pakaian yang bener-bener favorit banget gitu, Pak. Dia nggak mau kan pakaiannya baru beberapa kali cuci, luntur, atau misalkan gampang, warnanya gampang pudar. Tapi dengan teknologi si Eco Bubble ini, itu menjaga serat pakaian, warnanya juga nggak akan gampang pudar. Oke, ini garansinya berapa lama, Pak? Kalau untuk garansinya tersendiri, kita 11 tahun. Oh, 11 tahun. Karena 11 tahun, dan bagusnya lagi, ini Pak, untuk si tampilannya tersendiri, dia keren banget. Dia modelnya modern banget, dan lebih mudah dioperasiin. Kenapa lebih mudahnya? Ya, karena untuk kombolnya tersendiri, dia simpel. Dengan tampilan seperti ini, Bapak bisa mau atur kemana aja, itu lebih gampang digunain. Dia punya, kayak sampos, bedding, dia punya. Dia udah otomatis. Jadi nggak terlalu banyak tombol kayak mesin cuci biasa, ya? Benar, karena kalau untuk yang di mesin cuci pada umumnya, kan agak sedikit ribet, Pak. Benar. Nah, ini apalagi dia sudah AI kontrol. Jadi apa tuh AI kontrol? AI kontrol itu, jadi dia sudah ada save memorinya. Jadi ketika Bapak pilih pakaian, yang sekiranya sering Bapak gunain, dia akan menyimpan memorinya. Jadi ketika dia mau nyuci, ketika Bapak mau nyuci lagi, dia akan merekomendasikan itu jenis pakaian yang Bapak sering cuci. Oh, oke, oke. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, karena dia AI kontrol juga, dia sudah bisa mengontrol lewat dari smartphone, Pak. Oh, dari yang sama bisa? Pakai Samsung? Pakai Samsung. Waduh, keren. Ini pakai Samsung. Apalagi kalau pakai Samsung, Bapak bisa mengontrol lewat dari smartphone. Oke. Iya, jadi misalkan, contoh, di rumah ada mbak gitu kan, terus Bapak tiba-tiba lagi ada di kerjaan atau di mana gitu. Mbaknya tinggal masukin pakaiannya aja, jadi Bapak tinggal pilih nih. Ya kan, tinggal pilih jenis pakaiannya, mau yang mana, Bapak tinggal langsung start aja. Jadi, ini sudah otomatis dia punya start-nya. Jadi, dia terproses dari handphonenya Bapak. Oke, oke. Makanya namanya ini ya? Interlegion washing, AI kontrol, AI kontrol, AI kontrol. Nah ini, apalagi ini Pak, Samsung dia punya teknologi yang namanya hedging steam. Apalagi di era pandemi seperti ini ya Pak ya, itu kesehatan paling utama ya kan. Samsung menggunakan hedging steam, jadi dia sudah ada sensor panasnya. Jadi, dia menghilangkan bakteri atau bau bisa sampai dengan 99%. Oke. Jadi, dia dicuci dulu, baru nanti diproses bilas, nanti di steam, baru nanti akan diperas. Untuk kuatnya tersendiri, ini sangat kecil banget Pak. Berapa? Untuk proses pencuciannya, dia cuma 80 Watt. Oh, serius? Betul. Kok bisa? Karena memang dia untuk teknologinya tersendiri, dia sudah digital inverter. Lebih hemat listrik yang pertama, dan yang kedua, dari segi durability-nya atau daya tahannya juga lebih tahan lama. Jadi, lebih awet, 11 tahun. Oh, oke. Itu gara-gara sih? Gara-gara sih digital inverter-nya ini. Tapi beneran 80 Watt? 80 Watt untuk proses pencuciannya. Oh, proses peniringan beda? Kalau untuk pengiringan, karena dia menggunakan heater atau pemanas, otomatis lebih besar. Berapa, Mas? Kalau untuk pengeringan tersendiri, itu maksimumnya bisa sampai dengan 1.800 Watt. 1.000 Watt. Jadi, buat yang harus tersedia berapa? Untuk space buat listriknya tersendiri, Bapak bisa pakai di rumah sekitar 2.000an. Oh, 2.000an sudah bisa? 2.000an sudah oke. 2.500an sudah oke. Itu sudah termasuk sama dryer ya, Pak ya? Iya, iya, iya. Sudah sama-sama dryer. Dan untuk proses buat pencuciannya, dia jauh lebih kematan. Berapa lama itu biasa proses pencucian? Tergantung. Kalau seandainya Bapak mau mencuci washing aja, itu kurang lebih minimal. Bisa sampai dengan... Paling cepat berapa? Paling lama berapa? Paling cepat cuma 15 menit. Oh, 15 menit bisa? Paling cepatnya 15 menit. Tapi kalau memang seandainya Bapak mau tambahin buat dryer, itu minimalnya bisa sampai dengan 30 menit. Jadi, misalkan Bapak mau dryernya mau di-just, jadi 30 menit bisa. Mau di-janjiin 1 jam juga bisa. Jadi, tinggal di-just aja. Misalkan Bapak mau super speed. Yang pakai yang campuran ini. Nah, seandainya ini 35 menit. Cuci, bilas, peras, tanpa dryer. Kalau seandainya Bapak mau pakai dryer, Bapak tinggal tambahin aja di sini. Drynya mau di-off-in atau mau di-auto-in. Kalau auto, dia akan menyesuaikan. Tapi kalau di-manualin, dia nambah 30 menit. Berarti sekitar 40 menit tambah 30 ya? Iya. 70 menit, 1 jam lebih lah ya? Iya, 1 jam lebih lah ya. Apakalnya 1 jam 24 menit. Jadi, udah cuci, udah bilas, udah keras, dan udah dryer. Oke, oke. Udah, Bapak tinggal langsung start aja klik. Siap, oke. Nah, ini bagusnya lagi, Pak. Apa, Pak? Bagusnya lagi kalau di produk Samsung ini, dia sudah ada yang namanya Air Wash. Jadi, apa itu? Air Wash itu kan ada beberapa pakaian yang ibaratnya itu harus sering-sering dicuci, Pak. Jadi, misalkan pengen menghilangkan bau aja, atau pengen menghilangkan asap-asap bau asap rokok gitu kan. Nah, Bapak tinggal pakai di sini. Jadi, namanya itu adalah... Air Wash. Air Wash, betul. Jadi, sistemnya adalah dia tanpa mencuci, tanpa menggunakan air dan detergen, cukup menggunakan uap aja. Kayak model dry clean. Oh, dry clean. Iya, iya. Kayak model dry clean. Jadi, dia kayak model dry clean, dia hanya menggunakan uap panas aja. Oke. Jadi, dia menghilangkan bau, menghilangkan bakteri. Tanpa menggunakan air. Tanpa menggunakan air. Jadi, sistemnya dia menggunakan uap panas, makanya dia bisa menghilangkan bakteri dan bau pada pakaian. Masnya keren, Mas. Ngejelasinnya, Mas. Detail banget. Harusnya, Pak. Karena memang dia bestseller juga. Oh, oke. Ada stok, tapi. Ready, Bapak. Ready stoknya. Siap, oke. 11 kg berapa harganya, Mas? 11 kg itu harganya, kita dari harga 14 juta, jadi 12,999, Pak. Lagi harga special price. Oh, gitu? Iya. Kalau beli sekarang, dapat sesuatu atau itu udah paling net? Kalau beli sekarang, Bapak bisa dapat harga segini. Dan kita kebetulan lagi ada promo juga untuk banking. Jadi, nanti kayak Bapak ada promo banking, Bapak bisa dapat potongan lagi sekitar kurang lebih sekitar 500 ribuan. Oke. Iya. Iya. Ini namanya apa, Mas? Ini namanya Samsung Wash and Dry. Jadi, dengan kapasitas 11 kg untuk washing-nya, 7 kg untuk dryer-nya. Siap. Dengan Mas siapa? Dengan Mas Torik, Pak. Torik. Kalau saya belanja kemana, Mas? Kalau Bapak belanja, bisa langsung ke Electronic City SCBD yang pastinya lebih kumplit. Dan yang pasti Bapak ketemu sama saya. Baik sih. Samsung ya, Mas? Iya, Samsung, Bapak. Mas Torik, boleh saya upload di YouTube ya? Boleh, Bapak. Iya.